Soal Linda dan Teddy Minasa ke pabrik Sabu di Taiwan, begini respon Mabes Polri Fakta di lapangan, saya juga sering mendapatkan, bahkan anggota saya sendiri, setiap ada penangkapan, dia sisihkan sebagian untuk dia hisap-hisap sendiri dan sebagainya Seandainya saya dituduh jual beli narkoba dengan saudari Linda, barangkali saya tidak usah repot-repot menyuruh Dodi, Dodi menyuruh Arif, dan sekian lama waktunya Mungkin tinggal saya ambil itu barang, kalau ada, saya panggil saudara Linda, saya beri ongkos di jalan Yang terjadi kan tidak demikian Maksudnya dari aspek saya adalah, kita membuat SOP, SOP pengelolaan barang bukti, itu jelas sekali, tanda tangan Pak Kapolri Tanda tangan Pak Kapolri, transparansi dari mulai penyitaan di lapangan, storage di udang, keluar seperti ini, pelibatan propam, lalu para pihak, itu transparan sekali Nah, kalau Pak Tenggi menggunakan ucapan itu, tanya Pak Tenggi Kamu tanya sama saya, apa yang berdasarkan? Kita siap di audit Dan bahkan kemarin kita juga sampai mengundang bapak-bapak dari tim Panja, dari Panja Narkotik, Undang-Undang Narkotik, untuk melihat transparansi Hari ini kita hadirkan tim penguji dari Laboratorium Forensik, Labor Mabes Polri, untuk melakukan uji Setelah dilakukan uji, kemudian akan kita berangkatkan ke RSPAD Sehingga rilis pada siang hari ini, setelah dilaksanakan, langsung dimusnahkan Sehingga tidak dua kali kegiatan Jadi habis ini, langsung nanti tim penguji dari Labor melakukan uji Kemudian setelah selesai, dimasukkan ke dalam tepi itu Kemudian nanti teman-teman propus yang pegang kuncinya Dan dikawal oleh teman-teman propus dari sini menuju ke RSPAD Ditungguin di sana, bersama tersangka, bersama jaksa penuntut umum, kemudian dibakar bersama Selesai pembakaran, baru kembali lagi ke Mabes Polri Pernyataan terdakwa Linda Puja Astuti alias Anita Cepu yang mengungkapkan Jika dirinya bersama Ejen Teddy Minasa, kerap pergi ke Taiwan untuk bertemu bandar narkoba Bertemu bandar narkoba, Direktur Tindak Pindana Narkoba, Baris Krim Mabes Polri, Brigjen Grisno, Halo Montsiregar Menyatakan tak mengetahui soal hal tersebut Tanya sama Bu Linda, saya kerjasama internasional nih Saya dengan intelijen dengan sumber informasi di sana itu juga banyak Jadi tanya sama Bu Linda, ungkap Grisno di Baris Krim Polis ini 20 Maret 2023 Saat menanggapi soal Linda dan Teddy Minasa ke Taiwan Grisno menjelaskan biarnya akan memberi informasi lebih lanjut Jika terdapat informasi soal bandar internasional yang menyasar Indonesia Menurut dia, langkah kepolisian Indonesia jelas akan berupaya keras Menghentikan adanya peredaran narkoba internasional tersebut Tapi percayalah, kalau kita tangkap, kita bilang sumbernya dari mana ya? Pegasnya Selain itu, Grisno menyatakan informasi dari Linda tersebut belum tentu kebenerannya Oleh karena itu, dia mengimbau agar tidak terlalu mudah percaya Apa yang dikatakan seseorang yang mana belum tahu kebenerannya Jadi jangan ditanya kepada saya sesuatu yang gak guna imbuhnya Direkturat Tindak Pindana Narkoba, Baris Krim Polri, membongkar sindikat penyelundupan narkoba Jenis sabu seberat 50 kg yang dikemas dengan kemasan teh Cina dari Malaysia ke Aceh Direktur Tindak Pindana Narkoba, Baris Krim Polri, Dikadir Jenderal Krishno Halemuan Siregar Mengatakan tiga tersangka ditangkap dalam operasi ini Mereka masing-masing berinisial ASRJHA Sementara tiga orang tersangka berinisial TH dan satu masih buron Krishno berujar, kasus ini berawal pada pertengahan Februari 2023 di tipi narkoba Memperoleh informasi akan ada penjemputan narkoba ke tengah laut dari Malaysia Untuk dibawa ke Indonesia melalui Aceh Direkturat Research Narkoba, Kepolisian Daerah Aceh bersama tim Beacukai dan tim Laut Melakukan patroli ke perairan dan garis pantai Yang dicurigai sebagai pintu masuk penjemput tim darat Juga melakukan observasi terhadap beberapa orang yang dicurigai Pada Rabu 2 Maret 2023 sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat di TKP dekat Masjid Nurul Huda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!